Pesinetran Amar Zoni kembali menjalani sidang di pengadilan negeri PN Jakarta Barat pada selasa 23 Juli 2024. Agenda sidang tersebut adalah Play Doi atau nota pembelaan dari Amar Zoni. Kuasa hukum Amar Zoni, John Mathias, membacakan Play Doi kliennya dalam ruang sidang. Isi nota pembelaan yang dibacakan John Mathias menyebutkan jika Amar Zoni membantah tudingan memberikan modal bisnis nerkoba yang dijalankan oleh bandar bernama Akri. Dalam Play Doi tersebut, Amar Zoni menyebutkan tak tahu menawal soal bisnis nerkoba Akri. Bahkan hukuman yang harusnya didakwakan ke Akri justru ditimpakan ke mantan suami Iris Bella itu. Menurut John Mathias, Amar Zoni hanya mentransfer atau meminjamkan uang senilai 50 juta rupiah untuk bisnis pertanian dan bici pala. Sehingga sang aktor tidak mengetahui jika uang tersebut dipakai untuk bisnis penjualan nerkoba oleh bandar. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.